bagus banget bang kan ada harga ada ini juga ini bagus dan murah bang tapi mamanya cakep dia oh tapi dia bermama ya Allah bermama katanya mamanya dia bermamanya nah nah inilah lu gua buat itu bukan asisten gua lagi gua pikir lu ngikutin gua udah ini ini liat nih pipi bukannya ga sesudah itu ini pepet ini lu pepet lu stand up stand up comedy ga ada gigit kodok kalo dorong gua tadi iya Allah iya iya dorong gua lu kenapa dorong gua kok tadi gini gini gua cuman ngomong biasa aja gitu lu kenapa sampe dorong lu tadi bang Radit kesini lu udah perjuangan lu sampe dorong-dorong bang Radit ini kolokan banget ya kayak gua gak ngapa ngapain aboh iya Allah iya Allah iya Allah iya Allah iya Allah iya Allah kan di Jakarta bang Radit pasti ada berapa puluh show tuh iya bisa lah satu dari jam 7 pagi sama gitu kalo ga mau bilang hahaha ga tapi jujur kalo gua ajak mau ga nih mau mau bener ya bang Radit kaget cerita horror di GJLS gitu kan beneran kaget kan lu bang bener bener di tanggrang itu gua pernah nih sekalian selamat datang di GJLS Show ready to go sikat wah kita pinter tamunya hari ini kosong loh tapi sebenernya ada nih ini sebenernya ada orang disini ada orang ini kantor kita bener-bener horror Gen si Adi cerita ini manekin pernah jatuh ini senggol kali ini ada burungnya itu mah bukan horror itu mah emang karena bolong luarnya gak dingin manggil tukang AC di dalamnya burung itu bukan horror horror tuh kayak gak tau alesannya kecuali di dalamnya ada burung hantu baru horror ya sama aja kan ada bolongnya tapi ada burung hantunya iya Allah gue gak serem burung hantu sumpah gak tapi selain apa kalo manekin ini jatuh makanya bisa jadi angin kan ini gak ada ruang gak ada angin pernah pernah lari-lari suara anak kecil ada yang ngetok-ngetok katanya finance kita bilang si Ninde padahal pas di cek di depan ada orang nih ternyata ya berarti bener tuh gak ada setan oh gue juga dispenser tuh ada kenapa kenapa gak ada ya berarti abis abis itu abis keluar air gitu itu mah abis poh kalo gue gak pernah sih di kantor ini sih tapi anak-anak tuh banyak yang cerita katanya oh Irvan motornya hilang poh itu tuh bukan lu tau cerita horror gak sih itu memang menyeramkan tapi beda menyeramkannya nih tapi serem banget akhirnya hilang motor iya menyeramkannya tuh kayak tuh di CCTV keliatan lagi yang ngambil ih bulu ini gue berdiri bulu apa? bulu kuduk ya Allah udah main gitu loh ya main blue lu ya ya Allah blue dikit blue doang gak boleh blue material blue material emang kesiapannya bintang tamu kita bro ini rumahnya horor banget bro dulu 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 sekarang udah gak masih sekarang beberapa kali ada hantu tanggul manusia itu pandu pandu iya itu ada hantu tanggul ada hantu tanggul ada yang kecil juga tuh oh iya itu ada tuh iya itu dari Sulawesi itu kan ada yang gondrong gondrong itu serem banget itu dulu gue agak sering kesana apa? dulu agak sering gue jadi hantu puncin Lampung agak jarang nih sekarang kenapa ya? apa? gue agak jarang dipanggil lu gak dekil-dekil banget harus dekil lu lu iya udah agak udah asli ya udah asli ya lu udah naik mobil suaranya lu kan naik motor kayak dipanggil gitu kalau udah agak bersih gak dipanggil lu tau keling kan keling keling ya agak rapi ke dalam gitu begitu rapi iya rapi rapi cari orang deki lainnya jadi siapa nih? apa? langsung aja kita panggil eh itu kan Nieliel Himsi sudah siapin Nieliel yang spesial founder 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 dia adalah founder 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 dia adalah founder founder komunitas ini tercipta karena ada dirinya komunitas apa? komunitas komunitas apa? komunitas kenapindo ada karena ada dirinya panjang banget founder 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 horror horror ceritanya langsung saja malu gua cembak ini dia bangun diri adika bangun diri adik bangun diri adik pak padaman diri adik padaman diri adik padaman diri di disini bro, mau bro iya sama-sama, gua ada buku baru nih oh promo juga bang promo juga kepanjikan bukunya nih ya kan sama ini seri-seri 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 ternyata lagi pripli gua nih, ternyata ada buku nih panggilan gitu kan mayan ada brand jadi gak perlu ada transport ya buat bang Radit ya tapi terserang bang nih biasanya bintang tamu kan ada transport tapi udah 2 orang ini sekitar gak berani ngasih bang kalau 300 ini ada pengajuan kan bang gua kan di konten kan jadi tanda tangan pengajuan tuh selalu gua tuh terus tiba-tiba ada transport talent gua tanya, ini emang hari Senin bukannya bang Radit iya bang Radit, lu berani ngasih gope ngasih gope ke bang Radit biasanya 300 malahan bang ya Allah udah naik 200 enggak gapapa nanti buat gua aja bang ya iya iya boleh bagi 3 ya berarti gak usah di transfer kalau bagi 3 ya jadi kan kemarin itu gua ngisi potfest ya betul bang potfest terus pas gua lewat ada kalian lagi ngumpul gua ngeliat Rigen sama Rizpo gua tuh lagi mikirin ajir gua potfest ngomong apa ya karena kan pertama kali podcast live kan gua gak tau harus ngapain jadi kepala gua tuh gua nanti ngapain ya gua ngapain ya pas gua lewat Rigen ngomong gue ngomong ke gua gitu bang gaji always show nanti ikut dong gitu kan diseriusin oh berarti lu lagi ada di pikiran lain gua lagi di pikiran lain gua lagi di pikiran lain oh iya makanya karena gua tau ah ini pas lagi gak fokus saatnya nih gua bilang baik ayo bang kejelasin gua juga ngomongnya cepet banget oh iya 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 Radit tuh dengernya bang baliknya iya 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 alhamdulillah iya kata gua enggak 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 karena gua pengen kesini soalnya gua ngikutin perjalanan kalian betul kita awal-awal pengen ngediriin PT kan semua nanya bang Rali inget gak bang iya inget kan gua notaris ya oh itu semua disikat bang gak cukup kayaknya ya iya 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 emang buka laundry juga bang enggak sepatu atau sepatu kalau sepatu semua disikat oh laundry gitu maksudnya bang kita gak mangkup iya iya gak nangkup gak usah dijelasin mas biarin aja gak apa-apa kita gak nangkup gua ngeliat ini dulu kan sebelum kantor ini jadi kantor lu ini si Hibzi nyamperin gua itu di mie nya Yosuai lagi konten bareng dipamerin sama dia nih lihat bang nih kantor gua disini bang inget gak ya Rano gitu lu ngomong gitu ke gua gak pamerin bang gua nanya-nanya bang gimana sih bang lu pantes bang Radit tadi pas masuk jadi gara-gara lu pamer jadi gara-gara lu pamer jadi pas nyampe sama kantor bang Radit jauh banget gala-gala waktu itu kan nanya-nanya kan bang ya gimana sih bang nih ngelola sebuah perusahaan perusahaan company sama bang Radit gitu kan apa aja dibutuhin bener apa kalau ada kompetitor cara santetnya gimana dia juga oh dia nanya gitu iya gak ada bang gak gitu bang gua waktu itu cuma nanya apa aja sih bang yang dibutuhin sebuah company kantor karbol paling hip buat bersihin karena kan biasanya kalau kantor baru kan bau banget masih debu jadi yang utama tuh karbol betul betul maksudnya diawal karbol baru kita nyari notaris pengarangnya di ngasih tahu banyak ilmu banget bro pokoknya tuh harus ada finance iya 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 cari yang murah-murah aja finance tapi yang asal murah juga dong asal murah-murah jadi berapa orang, gua terharu gua karena gua ngeliat perjuangan kalian gua inget Regen final Suci gua inget lu juga gak nyampe final kan ya kan gua ingetnya dia final lu kan gak nyampe ya gak nyampe final inget yang gua inget tuh, malah gua lupa dia sempet di Suci ya enggak enggak karena ingetan gua soal dia tuh yang paling ngebekas dia masuk kandeng disiram-siramin oh yang konten ini miris itu gua inget banget tuh itu jauh setelah Suci bang itu kalau yang disiram-siram sesudah itu yang terngiang di kepala gua inget terus tuh dia lagi disiramin aku burung ya gitu kan aku burung, gue lempar gabah oh iya, lempar gabah ada yang lebih mendidik ada yang lebih lumayan banget oh ini, menipu-penipu oh iya itu tapi itu bang yang kedua dia ketipu beneran bang saya bikin lagi bang ketipu beneran kan saya ditelepon penipu nih oh iya, kemarin viewersnya banyak ngambil kamera 5 juta, 5 juta viewersnya tuh sekarang itu gede sih terus gua ngambil kamera nih, ditipu lagi nih gua tau nih ditipu nih gua harus ambil kamera gua gini-gini iya gimana itu itu ada kode masuk bang gua kasih tau kode OTP bang padahal lo tau itu penipu? tau, cuman gua karena fokus konten bang jadi yang dia omongin gua dengerin ada lah ratanya segini-segini jadi di video itu juga ada gua ngasih kode OTP atau secara-cara itu gua dia itu buat ini, cicilan pay letter gitu jadi abis konten itu bang gua punya cicilan 6 bulan bayar cicilan 6 bulan gua ketipu beneran ketipu beneran terus nastaga tuh piwernya dikit geren-beneran geren yang kena beneran ya iya kan lu kena beneran ternyata ditipu beneran gua tau nih apa, ketipu beneran itu juga dari kolom komen bukan gua sadar sendiri iya bang itu lu mah ketipu beneran bang lu kena beneran itu terus gua buka akun e-commerce itu kan oh bener-bener beli barang gua kena berapa lu habis berapa? cicilan 6 bulan sebulannya 400 iya lumayan sih berarti berapa tuh kalau sebulan 400 kalau 400 lu cicilan 6 kali berarti totalnya ga usah ditambah-tambah bro kita menambah-nambah cuman aja totalnya berarti lu beli barang sebulannya 400 kan berarti tinggal dikaliin 6 ya itu yang lokasi apa mbanking bukan kode OTP ya apa maksudnya kayak kayak misalnya lu punya talkpad kan katakanlah talkpad ya berarti lu udah beresin semua ya username talkpad lu pake email apa emailnya rispo apa rispo16.gmail.com oke berarti password udah bagus dong apa passwordnya e-nya 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 pantes pantes itu pantes itu aduh jadi deg-degan gue nih udah jalan setahun ya baru sadar punya temen kayak begini ya kak Sen bang ilang 60 juta udah tau bang Radici gue cerita gua bantuin dia di mobil kan jadi lu lagi kemana ke Bandung ya enggak itu lagi di jalan ya lagi mau ke sebuah tempat ya bang ginin gua bukain tuh laptop gua kasih tau caranya iya ya bener kan lama kan kita ya terus abis itu gua follow up lagi gimana udah beres belum masalahnya gitu gua kalo sama Hibzi mah gua baik banget bro bang Radici ini bang Radici selalu perhatian sama komik-komik bro Hibzi tuh beneran beneran bang Radici serius cuman karena tau di komunitas mana ada lagi ada komik lucu siapa kayaknya nyewa intel ada mata-mata ya kayak apa cerita apa di komunitas tau bang Radici dan Hibzi tuh selalu kalau sekarang kita curiga ke Rais langsung karena ada Rais Hibzi tuh selalu memuji-muji bang Radici ya emang gitu misalnya ga ada bang Radici nih ini emang beneran nih bro untung bro kita ada bang Radici gitu bang Radici baik banget gitu itu bener bang terakhir juga bang Radici tuh good looking bang Radici tuh awet muda awet muda awet muda gitu-gitu bang ga nyampe sana gak ga gitu juga sih ga nyampe gitu juga sih agak aneh sih itu sih tapi bang Radici kalo info-info komik itu berarti taunya dari mana bang? gua? iya kan gua kadang suka ketemu anak-anak kan terus ya anak-anak suka ada yang cerita lah gosip-gosip lah biasa gosip-gosip nyebar aja gitu ya terakhir apa yang diceritain? hah? yang nyampe gua gua sing baktanya banyak lah banyak cuman yang gua tuh sekarang FVP gua lagi Regen Rus oh masa kenapa yang dia mau istri dua? bukan? emang itu juga belum FVP kali baru lu ngomongin di Om Deddy baru tayang ga ada sih ga ada niatan istri dua bang ini bang mereka tuh lu mau punya istri lagi ga ada bang sumpah ga ada lu emang nih tai nih orang berdua nih ga ada bang sumpah saya istri satu doang eh jarinya gini kan kalo boong gini iya kan emang ada orang kalo boong gini iya kan bener ga sih? bener ga sih? gini kan? ya kalo orang boong kan gini ngomongnya baru tau diteguk satu bang diteguk satu gini diteguk satu gini iya bener sama iya sepatu putih iya emang kayaknya baju hitam bener lagi juga baju hitam polos pake kalung itu bener ngarahin aja rambutnya French Cove ga ada sih pramugari kenapa? baik-baik ngayani gitu bukan bang mereka nih ga ada bang mereka nih nyiptain gosip yang sedetail sampe kayak saudaranya Diki gitu-gitu bang tapi pramugari bener ga ada apa lo pengen ditawarin roti? bukan yang kalo benernya ada setelah tiktok bukan pramugari setelah tiktok ketemu setelah tiktok ketemu setelah tiktok oh iya di tema tuh cewek-ceweknya ganti-ganti ga ada sumpah bang gua udah sama indah doang udah cukup udah ga ada lagi yang pertama kan yang satu dan terakhir indah ga tau nanti kalo ada yang sebelum indah sebelum ini balik lagi ke yang oh kala pun lu nikah lagi bercanda aja bang ini mah kayak absurd gitu bang kala pun lu nikah lagi yang kedua dijadiin yang pertama gitu ga ada ga ga maksudnya prioritasnya lebih kayak yang kedua yang kurang apa? dari istri lu yang kurang apa? ga ada bang lengkap udah tumbler? tumbler? tumbler kurang satu dia koleksinya yang baru itu doang dia koleksi tumbler koleksi tumbler kalo lu jadi ngeluh dengan hal itu ga ada lu juga kan ngeluh istri lu jam 9 pagi udah di mall jam setengah 10 yang gua liat ini dia di kidstopia ya apa? playtopia playtopia dia bilang nih udah setiap hari kesini gua liat g-storynya ayolah playtopia gua tiap hari kesini ada satu ibu-ibu muda yang gua suka mah why ga story itu? crossfriend 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 ini orang kalo ngomporinnya paling jagup bro bener bener ini tujuh gua kayak orang tuh orang dikonten tuh ada aja gitu cerika barunya gitu orang bisa belum dare gak sengaja kayak nyebut apa gitu diputer kenapa lu gini gitu Sampe akhirnya ngaku gitu rispo emang bener-bener ya Lu, 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 lu bukan iso, lu bang. Tapi emang gue juga liat close friend sih bang. Yang mana? Yang itu ibu-ibu muda di Playtopia itu. Mana ada. Gue kata gitu ibu-ibu muda juga tiang hari juga kayak lu. Mana sih ibu-ibu muda? Yang muda ibu-ibu tapi yang muda gitu. Gue aja nggak tahu aplikasi close friend. Iya maksudnya close friend gitu gue nggak ngerti. Saya nggak ngerti. Masa nggak ngerti kan nggak? Oh iya guys, story. Di bawahnya tuh ada tulisan mau di close friend apa nggak. Kalau itu mah lu udah ketahuan bohong. Tapi gue nggak pernah pakai itu. Ya tapi tau kan caranya. Makanya tinggal bilang aja di. Jujur aja kali. Menapik, menapik. Menapik banget. Udah menapik. Ya Allah. Gue lagi sering liat di epi-epi. Dia marah-marah. Marah-marah sama lu ketemu kembaran lu kan. Oh iya bang. Lagi mirip banyak orang. Oh gitu. Lagi banyak miripnya. Lagi banyak. Itu ketemu di mana gitu? Itu acara ini bang. Acara Trans 7. Jadi emang ada orang tuh di Instagram mirip gue. Nah dia tuh sering diundang kayak ke acara kuy gitu-gitu. Oke. Nah terus akhirnya di acara itu ditemuin tuh. Terus ternyata rame. Gara-gara mirip. Dan yang anehnya tuh nama kita tuh cuma beda nama belakang bang. Oke. Dia apa? Gue kan Muhammad Rizky Raquel. Nah dia Muhammad Rizky apa gitu belakangnya. Oke. Tapi kenapa lu pengen istrinya? Apa? Dia kagak belum beristri. Oh nggak. Kan gue nyomongin dari ini kayak. Udah beda. Udah beda. Dia kagak istri. Dia belum beristri. Tapi mamanya cakep dia. Oh tapi dia bermama. Ya Allah bermama. Dia bermama. Dia bermama. Dia bermama. Dia juga bermama. Dia juga bermama. Dia juga bermama. Kalau istri kan beristri. Gak bermama-bama-bama. Gak bermama-bama-bama-bama gitu. Enggal lah. Bermama. Iya bermama-mama. Iya iya. Tapi kita pengen ngobrol sama Bang Radit nih bang. Iya. Bang lu waktu awal-awal bikin. Youtube tuh bang. Itu lu sendiri atau udah ada tim bang? Maksudnya gimana tuh? Kayak kita nih kan. Waktu itu kan udah dari awal tuh. Sendiri. Terus tiba-tiba bingung nih. Ternyata ada pernah tipu. Segala macem gitu. Kalau Bang Radit. Gue dulu sendirian. Gue. Gue ngedit sendiri. Itu konten-konten yang kayak misalnya masak air. Apa tutorial masak air. Itu? Bang Radit ngedit sendiri? Itu ngedit sendiri. Gue ngedit sendiri. Terus ada konten apa lagi ya. Masak telur sama Ade. Diary Comedian lah dulu namanya. Kalau nggak salah itu. Bahkan vlog gue. Yang air vlog. Yang awal-awal banget. Itu gue ngedit sendiri. Gue tau tuh kalau lu tepuk Anissa gitu. Itu konten sendiri. Fadhil baru masuk di tengah-tengah. Tapi kan ada konten gue yang lama tuh. Kayak misalnya Malam Migu Miko. Itu pasti full production. Itu full production. Tapi kalau yang Youtube sih sendiri. Jadi maksud gue. Lu bertiga kan bisa pecah sih menurut gue. Wah? Kenapa? Kita bertiga? Ya ngapain jadi bertiga. Kan gue aja bisa sendiri. Lu mending bubar aja gitu. Ya kalau gue. Gak banget. 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 Tapi kalau buat gue. Kalau gue. Karena gue basicnya. Tau ngeditnya ya. Maksudnya gue pake Adobe Premiere dan lain-lain. Jadi ketika ada editor masuk. Ngobrolnya enak gitu. Tapi gue tau dalam bayangan gue. Apa yang mau gue buat. Gitu sih. Tapi sekarang kan ya. Ya gapapa kan. Lo udah mulai pake tim juga gak masalah. Kalau gue bisa ngulang waktu. Mungkin gue pake tim. Persoalannya adalah. Dulu gak ada duitnya pak. AdSense tuh gak ada. Dulu gak ada AdSense? Jadi gak ada AdSense. Terus dulu. Buat apa bang bikin Youtube? Buat. Existensi kayak media sosial aja gitu. Iya. Kayak pengen sharing. Pengen bikin konten aja gitu. Jaman Malam Minggu Miko tuh. Belum ada AdSense sama sekali. Nah kalau sekarang. Karena ada AdSense. Jadi lo bisa hire tim kan. Karena ada duitnya kan. Yang dibawa lari 60 juta itu kan. Tapi kita walaupun ada. Kayaknya jalan sih Bang. Itu dia gak lari juga. Kita juga baru tau. Udah lama. Iya gitu. Jadi tapi. Menjawab pertanyaan lo. Awalnya sendiri. Tapi kalau gue bisa ngulang waktu sih. Mending gue invest dari awal. Punya tim sih. Invest dari awal. Memang enakan punya tim ya. Biar langsung berlari ya. Maksudnya ya. Iya. Dan enak kan. Kayaknya kreatif lo dari tadi kan gak ngasih daftar teman. Belum ada kreatif kita baru design. Ini apa? Ini produser. Oh produser. Dari tadi kan dia cuman gambar doang. Di papan nulis tuh gak dibalik-balik. Nulis takut Bang. Nulis takut. Kenapa? Coba pertanyaannya. Jadi dia gini. Coba apa? Itu kan ada pertanyaan kan. Ada, ada. Tadi dulu pernah ganti nama. Iya bener. Buat souvenir terakhir ya Bang. Buat souvenir kayak ini bukan empat mata. Ya kenapa? Coba buka. Coba buka. Coba buka. Coba buka. Coba ganti nama. Bang Rai pernah ganti nama? Pernah. Oh iya tadi. Gue dulu Rigen. Namanya Dika. Angsa Putra. Iya bener. Angsa Putra. Gue tambahin Raditya. Raditya Dika. Lu yang nambahin? Gue yang nambahin. Kelas 4 SD itu. Gue bilang. Kan gue baca buku. Terjemahan arti kata Sansakerta gitu kan. Terus Raditya itu matahari. Aditya, Raditya gitu. Terus gue bilang ke nyokap gue. Mah kalau nama aku. Aku tambahin Raditya. Gimana jadi Raditya Dika? Kata nyokap gue. Oke. Kok gampang amat cepat? Untung dulu Bang. Kalau sekarang udah gak bisa gitu Bang. Kenapa tuh? Senang udah disuduk catil gitu. Iya karena. Tapi dulu kan berarti ngerubah akte gitu-gitu Bang. Ya gue gak tau lah. Pokoknya ujungnya itu. KTP gue Raditya Dika. Di KTP gue. Dan gak ada potong kambing ulang lagi tuh Bang ya? Kalau kayak gitu ya. Potong kambing itu gimana? Akikahan. Akikahan. Gue meraputi. Ntar lo nih tau Akikahan. Tau, tau, tau. Tau lah. Tau, tau. Tau. Akikahan tuh kambing Bang. Biasanya. Bison tuh kegedean. Bagi dulu Bang. Bison tuh merek waci. Bison tuh merek motor kali. Merek waci. Merek motor. Tapi lo kan nama lo juga Regen. Kenapa lo pake Regen? Itu kan nama panggung. Nama panggung Bang. Ya makanya lo kan juga ganti nama lo. Tapi kan gak di akte di surat-surat. Nama asli lo Rizky ga? Muhammad Rizky Rakelna. Tuh, Regennya dari mana? Iya. Rakelna Bang. Kayak ngobrol-ngobrol Beko. Rizky dari mana? Dari Rakelna. Rizky pohon dari mana tuh? Bukan pohon Bang. Apa pohonnya tuh? Pohonnya apa? Pohonnya. Poni. Dulu ada poni. Gak bener apa bohong? Gak bohong-bong. Rizky itu dari apa? Apa ini lintah Bang. Dulu di Depok tuh lintah namanya Lispo. Lo lintah. Bibir gue dulu kayak lintah. Sekarang? Sekarang kan udah imut. Iya Allah. Gak kayak lintah gimana? Gue gak ngeliat bibirnya lo kayak lintah. Coba manisnya gini? Coba kayak. Enggak kayak lintah. Coba lo isap darah deh. Kan mirip doang. Bukan dia nyedot darah juga. Struktur otonominya beda. Otonominya beda. Enggak kayak lintah. Apa sih? Anatomy. Anatomy. Enggak kayak lintah sih. Ya itu kan temen gue dulu. Gue juga gak mau. Dia bilang kayak lintah. Lu kenapa namanya Hibzy Hoyer? Emang itu nama asli? Karena dia kayak lintah juga, Bang. Iya sih Mas. Kayak lintah juga. Kayak lintah juga. Karena Hibzy Hoyer gak ada lintah-lintahnya. Karena lu ini paduan suara dulu. Sempet mendaftar. Sempet gagal. Makanya Hibzy Hoyer kan. Tapi jujur ya, suara dia bagus. Gue ngeliat. Beneran, beneran. Beneran. Gue ngeliat lo nyanyi. Ambigu. Dia kan IG story ya. Lo tampil dimana gue gak. Oh real. Yang ini di acaranya jauh. Tipis-tipis berdengar. Terus dia duduk gitu. Terus dia nyanyi. Ada yang dia tarik. Gitu kan. Cengkok itu namanya, Bang. Itu ringtone gue. Boleh dong. Boleh gak? Ya boleh, tapi buat kan kalau ringtone agak kenceng. Mungkin orang lain agak keganggu mungkin, Bang. Iya gue kecilin. Oh dikecilin. Lo pake itu? Boleh gak? Boleh. Gak apa-apa dong. Gak apa-apa. Tapi dia wajar muji suara lo banget. Karena kan Bang Radit bermusik juga, Bro. Main gitar jago juga. Dulu. Tapi emang lu les apa-apa Bang kalau gitar? Apa emang? Otodidak? Les. Gue dulu les gitar klasik. Abis itu gue les gitar jazz. Wih, jago banget buat tiba-tiba. Dulu, dulu, dulu. Kayak lintasih bener. Akhirnya sadar kan Bang? Iya Bang. Itu kalau klasik. Kalau jazz gimana? Kalau jazz. Jazz campur sari. Jazz campur sari. Jazz campur sari. Jazz campur sari. Jangan lintasih bener. Kenapa pade? Kenapa pade? Tane kan jawa. Kenapa pade kan jawa? Kenapa pade kan jawa? Kenapa pade kan jawa. Yang main? Yang main? Iya om lo. Itu apa gitaris jazz? Lagi ngapain? Show, latihan. Lagi beda tuh. Open mic biasa. Jamming, jamming. Jamming church-nya. Jamming, jamming. Jamming church-nya. Kalau gitaris jazz lagi jamming station, terus kasam urat. enggak kelihatan ya emang gitu ya gitarisnya harus menutupin penyakit kalau nggak mau tapi kalau gagal ginjal kayak megangin sini nih biasa deh kalau batu ginjal binggang biasanya gue pernah tuh kayak nomornya kolik kolik apa gitu ening ngeng Neng 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 net 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 TWO digenjrengnya dari belakang lebih kegatal ya ya Pakisme sakit-rakannya Bang bang memori mati Bang ya kita udah ngangat Tapi mau nanya banget bangunan ya lo kan referensi komedi luar negerinya luar biasa bro dimana bang Radit Ada ga sih komik yang kayak gini juga gitu di luar negeri? Yang setol ini? Nah yang setol sih ada sih Kayaknya ga ada kayaknya Maksudnya yang bikin tiba-tiba jadi grup, bikin podcast, apa gitu Ada ga banget contohnya? Ya gue ngerti maksudnya lo pengen gue jawab kayak ga ada Supaya lo kayak dinaik-naikin gitu Iya betul Mulai aja ga ada gitu Saya pengennya ada malah Biar ada contoh sukses bang Ini kan masih belum jelas Suka ngerendah GJLS nih orang dimana-mana Bikin GJLS off-air Off-air balikpapan 920 penonton 920 penonton bang Padahal karena Radit tiadikannya Tapi tempat itu Bang Radit pernah perpaul Bang Radit 2 show Disitu 2 show, kita 1 show Terus bikin GJLS apa tuh? Comedy night Sponsornya Pertamina PLN Oh PLN Gue bangga banget sih Lo mau perform sambil di setrum tuh buat gue Gak, 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 gak Itu dalam rangka promo The Flash bang Emang nyambung kan PLN Ya, ya Tapi kan li tuh ada sponsor, ada offer Terus lo bilang tiba-tiba kayak Eh kita mah ga sukses Itu kan kayak gimana gitu Menyakiti hati-hati komik-komik yang bertiga-bertiga Lo berarti bullshit Lo tuh naif po Bu napik lo Itu cuma berapa em Ya, ya Jangan ngomong gitu kok Jangan ngomong em Jangan ngomong em Jangan ngomong em Jangan ngomong em Pegawai lo rasu segi Rasu tau Gila em Padahal tau em Zen padahal tau cuma berapa ya Zen Jangan gitu Pegawai lo aja bajunya merchandise lo Gimana? Sumpah Ini belum pulang dari Bandung Belum dibanti Gimana sih? Pulang dari Bandung nih pak kemarin Lusa nih hari Sabtu Lagi kerja dengerin podcast lagi Bukan bang Lagi main PUBG Malahan lebih parah Gak itu kenapa ada QR code-nya sih? Gak ngerti Itu kalo mau beli loh segini Segini tuh pengennya Jadi kalo ada orang Ya apaan nih penasaran kan Terus dia langsung masuk ke merch QR code-nya di bajunya Inovatif banget Heartsell 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 Keren keren inspiratif Merchandise tulisannya Merch Iya kan disingkatnya itu Iya apa sih masih yang Gak ngerti kayaknya Emang disingkatnya itu kan Merch Gak maksudnya Gak kalo merchandise harusnya disingkatnya Gak kalo kaos tuh misalnya ada yang ada disana Ini disana generas Merch Ini kan buat ini Panitia Jadi baju Panitia Enggak gue mau nanya deh Kalo merchandise disingkatnya apa? MCH Merch Merchandise Btw tadi kayaknya intronya soal hantu ya Terus kok kayak kita gak ada Gak ada nyambungnya Itu mana anti Bang Kan kata Bang Radit Video Youtube dijawabnya harus di akhir Oh gitu Oh gue ngomong gitu Pernah kayaknya Ini yang kita raker Gua gak pernah kayaknya Yang kita raker Oh iya Kita raker pake selat show Pakai selat lu Bang Iya Oh gitu Dikasih Mas Uncu Analitik analitik Oh iya Oh ini dari kelas gua Iya Disebarin Mas Uncu Tapi gak kita luang Tapi gak kita luang Itu kan materi kelas gua Itu kan materi kelas gua Tapi kan gua berikut Oh iya Oh iya Tapi disebarin juga Makanya gua ikut Kan buat kita-kita Buat tim kan Bener Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Kaget aja Ada lagi gak bang yang selain yang itu Menulis ada gua Keras menulis Keras menulis Keras menulis Ada pdf apalagi Ada pdf apalagi bang selain itu Ada pdf apalagi Ada pdf apalagi Tadi dulu pertanyaan gua belum jawab bang Iya di luar negeri Di luar negeri ada gak bang Ada gak apa-apa Yang bertiga ya Iya berdua Yang jadi grup gitu Kalau dua yang gua tau bumping mics Oh yang itu ya Yang saling roasting tapi ngebump gitu Itu gua tau Tapi kalau misalnya grup-grup gini Itu lebih sering di Jepang justru Grup lawak yang bertiga Itu tuh lebih sering di Jepang Kalau di Amerika kan ya Terutama yang gua ikutin ya Itu snap comedy Kalaupun ada Gua gak familiar lah Apa itu yang di Jepang istilahnya bang? Gak ada istilahnya kan Mereka kayak stand up juga kan Iya iya Ooooooh Gak tau kan Gak ada yang gitu-gitu ya tau Susu kan Tanya Muay Thai kali bang Bukan itu Thailand Gak jelas kan Muay nya Thailand Thai nya dong Benerin masih gak bener Enggak gua gak tau Gua gak tau Tapi ya ada istilah itu lah Berarti kita komedian Jepang ya Kayak Jepang Bukan Berarti kita Pertama nih di dunia gitu Tapi kan sejarah komedian nge-group bertiga Di Indonesia kan udah lama gak ya Udah banyak Cuman kalian memodernisasi itu gitu Bikin lebih fresh Terus yang nge-host bertiga Terus ada gimmick-gimmick apa Itu kan baru kalian menurut gua Jadi sukses lah kalian Kalau buat gua mah Lu bisa maju dari Bima Iya kan Nyalek kan Dia mau nyalon bang Nyalon iya bang Gua doain aja lu bang Karena dia masuk FIP gua lagi Oh yang nyalon itu Enggak dia lagi di mobil Terus pakai bahasa Bima Dia ngobrol Ada video lu Lu lagi mudik Lagi mudik ke Bima Di mobil kan Terus lu curhat soal Kondisi lu mudik Oh iya yang mata Ada kan Dalam lalu Oh iya yang itu Pake bahasa Bima kan Emang pake bahasa Bima? Enggak bang Bahasa apa itu? Bahasa Indonesia aja itu Enggak Oh yang di ini Instagram Iya ada-ada Iya kan Iya lagi di ini Terminal apa gitu Bagaimana bahasa Bima nya? Apa? Iray ampuh aja lu ke Jawa Dia ketawa Dia lo ngetawain bahasa Bima Lo ngetawain bahasa Bima Rasa daerah itu harus dilestarikan Harusnya dilestarikan Destarikan Serang-serang orang gue Menpora aja nyuruh literasi bahasa Tapi maaf ya Menpora aja pake bahasa Bima Enggak pake bahasa Bima Tapi maaf nih kan Itu emang lucu kan Baca Bima Coba bang dengerin Setiga menit udah ketawa Coba deh Baca Bima Gua ga ikutan Gua ga ikutan Coba nih bang dengerin Dengerin bang Dengerin bang Makin banyak Bunae perempuan Bunae perempuan Bunae perempuan Enggak itu lu Ceritanya Enggak itu Enggak lu Enggak lu Enggak lu Enggak lu Artinya tuh Artinya Baru pulang ke Jawa aja Udah capeknya segini Apalagi pulang ke Bima Itu tuh terus Itu kayak Aduh buset capek banget dah gue Kayak gitu Enggak lu boong Enggak lah Kalau dia boongan kita gak tahu kan Pasti bukan itu kan Ya kalo gue jujur juga lu tetap gak tahu Bener juga kan Enggak lu gak punya kepentingan Enggak punya kepentingan Enggak gua gak punya kepentingan Apa-apa juga gitu Sebenernya Bener-bener Aduh Itu juga bahasa Bima Lu percaya pasti kan Aduh ngeremehin Waaaaaah Gak boleh kayak gitu Lu juga ngeremehin lu dari tadi. Tau kok gimana? Tidak ada comedy, beruang madu. Kira-kira harus melihatnya apa, syuting TV atau apa. Hitam coklatnya lu. Hitam coklat, beruang madu. Soalnya beruang madu galak. Gue orang dah, perasaan gue ya. Kok bisa masuk kategori beruang madu? Karena lagi banyak yang mirip sama lu, termasuk beruang. Kalau yang ada mirip sama gue, kucing. Mana, beruang madu? Hitam coklat. Maju hitam, beruang coklat. Gaya gini bisa ga? Gaya gini bisa ga? Lumayan, ada mainan off air baru tuh. Lumayan kan lu, bro. Jangan kebanyakan gue. Buat mainan off air mereka nih. Jujur, jujur ya. Jadi gue tuh lagi, kalau lewat tuh suka banyak anak komik kan. Karena lewat banyak anak komik, jadi Frimawan tuh yang ngobrol sama dia. Namanya juga orang. Namanya juga orang. Gue nontonin. Habis gue nontonin, masuk tema. Tema Indonesia. Gue nontonin lagi. Lama-lama Regen mulu. Gitu. Jadi FVP, FVP. Bahkan sampai kembaran-kembarannya kan. Itu juga masuk tuh, terus tuh. Oh iya bang. Mokil gen. Di HP bang Radit. Di HP gua terus. Gitu kan. Lalu, FVP gua nih bang ya. Langsung buka aja. Tes FVP ya. Tes FVP ya. Masya Allah. Masya Allah. Ini kajian, kajian. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Tuh, Ustadz semua. Alhamdulillah. Masya Allah. Gue dulu ya, gue dulu. Gue dulu. Kalau abis udah jelas Regen. Dirinya sendiri. Ya Allah. Narsisnya. Belum, kan itu baru profil nih. Maikin ini, Yan lu. Siapa tuh? Oh, AI, bisnis. Wih gila itu. Bergerki. Kenyakit, penyakit. Kenyakit. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Kenapa lu takut. Lihat dulu. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Lihat, lihat. Orang dagang. Altrigo, game juga masih game. Demsu, gak ada aman loh. Udah cukup lah.. Gak ada, aman. Cuman, gue game gue bang. Lebih ke game main Mobile Legends kan soalnya kan. Kalo HP satu lagi, kan? Lo ada 2 HP ga ya? Iya, ini ga di login tiktok bang. Oh gitu. Katanya justru yang dilipet itu buat scroll. Di rumah ga dibawa itu. Ada yang dilipet? Jadi HP lo 2 sekarang? Iya 2 bang, alhamdulillah. Sukses! Iya, luar biasa ya. Biasa aja. Apa? Apa? Bang Regen? Kalau kita kan tiap hari ngobrol. Apa-apa, mau ngobrol ngobrol aja. Kan apa-apa. Kalau mau ngobrol, ngobrol aja. Kan kita tadi juga ngobrol. Kan baru ngobrol lagi nih podcast. Ini ada bang Radit. Mbak Radit kemarin baru rilis ini bang, Cerita Sebelku. Itu akan seperti apa bang? Jadi itu pertunjukan stand up comedy sama interaksi sama penonton. Kayak cerita cintaku. Tapi ini ceritanya sebel. Ceritanya sebel. Jadi penonton lagi sebel sama apa, Kenapa ceritanya ditanggung. Itu bagian sama penontonnya. Stand upnya itu soal kekesalan gua sekarang. Gitu doang sih. Ikut bang, ga jelas bang. Kapan bang? Ya bang. Kayak ngomong doang lo. Kaga beneran. Cerita cintaku kita kan juga minta. Kan nanti waktunya apa. Kan di Jakarta bang Radit pasti ada berapa puluh show tuh. Bisa lah satu. Dari jam 7 pagi. Kalo ga mau bilang. Hahahaha Sebenernya bang Radit ya bang-bang ya. Makin lama makin gerasak gitu. Lo jujur aja bang. Soalnya gua juga pernah kayak di posisi lo gitu. Ikutlah. Ikutlah. Bentar jadwalnya sih. Lu mah ini lah gitu. Lu ada senior. Ya harus. Padahal emang. Emang ga mau ya sebenernya. Emang ga pengen. Gak tapi jujur kalo gua ajak mau ga nih? Mau, mau. Bener ya. Cerita sebel kita kan. Kita ya opener atau MC gitu bang Radit bang. Ya mau nge-MC kek mau apa kek. Lo maju cerita sebel. Apapun ya. Ya cerita sebel ya. Ya terlibat ya. Ya terlibat ya. Gua ngobrolin ke puput nanti. Siap. Aman bang. Makasih banget. Tapi nah basa-basi nih. Kadang-kadang suka gitu sih. Bener bang bang. Enggak bang. Ini aja kita simbiosis gitu bang. Nah kita kebetulan mau ada tour 10 kota. Gak lagi. 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 Gak lagi gini. Gak lagi. Gak lagi. Kayak kita bikin event ini ternyata produksinya lumayan besar juga ternyata. Oh produksinya. Ya kalau gua kan cuma sendiri kan. Kayak yaudah gua main, terus ada beberapa temen lain gitu. Dan gua bikinnya banyak. Kalau yang tour terakhir kan gua 55 show nih. Yang sekarang gua rencananya mau banyak juga. Bisa lebih banyak dari cerita cintaku berarti? Belum tau mudah-mudahan. Jadi sistem gua tuh kalau misalnya masih banyak yang beli, tiketnya gua buka lagi, buka lagi, buka lagi gitu. Dan itu berarti bang Raja itu improve nggak sih bang di panggung tuh berarti? Itu full improvisasi ya. Yang penonton maju kan? Ya gua nggak tahu ini gimana caranya apa segala macem. Gua nyari di panggung. Buset, cepat banget ya. Kan kalian juga gitu. Kualitas, kualitas. Nah kalian kan gitu. Kalau nge-host kan memang nggak tahu mau ngapain kan? Suka bentrok, bang. Tapi kita kan suka bentrok banget. Suka bentrok, kata-katanya suka naging juga. Suka kadang sempel. Wesh, diem lu lah. Tapi lucu tau. Yang disuci kan kalian bertiga. Iya bang Allah. Itu kan improve juga kan pasti kan? Improve. Itu lucu tau. Makasih bang. Terus gua suka ngeliatin ini. Kayak lu ada main-main. Apa? Cuaks. Oh iya. Yang dia salah sendiri. Lu ngomong apa? Dia berdua bang salah. Iya lu nggak ngerti konsepnya kan? Iya. Itu gua nontonin kalian. Mungkin menurut gua Jokowi ini lu gantiin. Ya Allah. Ya Allah kayaknya. Malah ke politik. Malah ke politik ya. Masa jadi tiga. Presidennya. Ya gua wita. Gua wita. Gua wita. Berarti megang wita. Oh lu mau memecah Indonesia. Nggak gitu bang. Gak lu kan tadi yang bilangnya. Bikur tiga kita. Bercanda doang. Gua mau ngelanjutin aja. Lu yang ini. Gua yang di jorokin sampai dalem. Terus gua liat lagi Rigen. Kenapa bang? Diwoncarin sama Kemal. Oh yang itu ya. Keren banget itu bang. Gua bangga jadi temen lu gen. Wah dia bilang kayak. Komedi itu. Kita tuh harus liat. Posisi kita apa? Apa kita keset? Gua liat Wendy Cagur jadi apa? Nah gua jadi kayak dia. Nah. Gila. Kayaknya nggak sesongong ini bang. Ini kayaknya gua tengil banget ya kerasanya. Ya kan terus Kemal bilang. Bener lu gen. Bener nah lu gitu aja. Lu ditoyor bang Kemal. Nah tapi itu nggak tayang. Bang. Belum liat tuh diceritain sama Kemalnya ya. Iya bang. Aku bener. Maksud lu malu gitu. Iya bener. Iya gen. Sorry 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 gitu. Tapi gua suka Rigen orangnya belajar mulu. Gitu. Mau belajar bang deh orangnya. Iya iya iya. Tapi Suci 5 final paling keseru bang. Gatuh orang-orang. Setuju nggak bang Radit? Kan bang Radit jurinya waktu itu bang. Iya. Gua setelah yang lu menang. Suci 5 nggak lagi kan? Bukan karena itu juga sih. Gara-gara juaranya gagal. Gak. Yang pas lu menang itu gue juga dibully gue. Kenapa bang? Karena kan. Kan banyak orang yang. Ya biasalah. Ya ada fans ya. Ramat ya. Gimana sih milihnya gimana jurinya gitu kan. Tapi pembelaan gua yang pertama kan juri ada banyak ya. Gak cuma gua ya. Terus yang kedua juga. Yang gua nilai kan malam itu kan. Menurut gua malam itu ya. Lu bagus gitu aja. Kalau gua mah nggak bang-bang aja. Dan gua nggak peduli juga kan. Orang-orang mau ngomong kayak gimana. Gitu sih. Iya bang. Dan terbukti sekarang genga. Sukses banget. Iya lu sekarang ada di sebelah Manekin kan. Bukan sesuatu yang luar sih. Kalau ada di sebelah Manekin tuh. Dulu kan nggak pernah. Iya. Ya nggak pernah lu begini kan. Ya nggak pernah gitu. Iya udah. Dan bukan pilihan yang. Gua pengen banget deh. Bisa ada di sebelah Manekin gitu. Iya kan tapi kan. Lu nggak kebayang kan suatu saat. Gak kebukan harfiahnya itu gen. Iya. Maksudnya lu punya studio kan. Tuh. Jadi sekarang gua. Di mana-mana di FFP-nya Radhi. Iya. Siap gitu. Gua itunya. Gua kan nggak kebayang kan. Gak kebayang bang. Pakai apa kalung. Sepatu putih. Sebelah Manekin. Iya kan. Nggak kebayang kan. Nih kayak gini kan. Ya udahlah. Sekarang lu kejadian ini. Sekarang kejadian lu gen. Buat apa gua ngebayang ini. Buat apa gua ngebayang ini. Bangga gue. Bener-bener. Apa sih bang? Kaguuung. Ini yang Regen nggak tau. Gua ngikutin semua tahap karir dia. Tuh. Dari mulai dia juara. Pandu sering main kerumah lu. Iya bener. Terus Pandu sering beliin lu. Masih PS. Ngerusakin PS saya bang. Terus dibeliin kan sama dia. Oh iya dibeliin. Dibeliin baru. Terus dia main kerumah gua. Kita main werewolf sama Indah. Ada Indah waktu itu. Gua ngikutin tuh Regen. Makin lama-makin lama. Terus dia akhirnya main macem-macem. Di TV. Terus main film ya kan. Sekarang narkoba lah. Enggak kak. Ini enggak nih. Yang narkoba enggak nih. Oh iya enggak. Gua nggak tau. Wah kayak bener aja. Mokem-mokem aja. Lu itu mah tau. Adek gua kali. Salah mas. Salah mas. Adek gua kali. Diajak Panji ke Eropa. Di bis dia marah-marah. Minta kursi. Minta kursi apa segala macem gitu kan. Terima kasih bang Radit. Gua ngikutin terus lah. Perkembangan. Saya juga bang ngikutin bang Radit terus. Ini tipe yang kayak gua ngomong sesuatu yang baik. Dia karena nggak enak. Apa coba lu ikutin? Hari Kamis gua kemarin. Buset. Terlalu detail amat. Kayak jam 2. Kayak jam 2. Kayak jam 2an gitu. Kalau gua tau. Ada jam 2-nya loh. Ya nggak usah. Nggak usah jam 2. 1 sampai 3. 1 sampai 3 ya jam 2. Kamis CXO. Ada. Tapi bukan hari kami. Tapi gua nggak apa-apa. Karena kan lu nggak bilang lu ngikutin gua. Iya bener. Yang nggak sedetail itu bang. Gua nggak ngikutin. Ya gua kan bukan Mbak Puput juga yang ngapal. Tiap jamnya kayak gitu. Nah. Nah. Nah inilah lu. Buput itu bukan asisten gua lagi. Gua pikir lu ngikutin gua. Eh. Sekarang dia orang event. Ini. Lihat nih. Kaka ini. Bukannya. Gak sesimpal itu. Gak sesimpal itu. Gak sesimpal itu. Nih pepet ini. Buput pepet. Buput pepet. Buput pepet karena terakhir foto. Eh bukan kerja malah ketawa dia. Iya. Tawa aja terus. Ntar juga tayang. Ntar juga tayang. Malah kerja bukannya jagain Fiko. Kenapa Fiko? Nggak. Iya. Saudaranya Fiko. Dulu waktu Fiko baru keluar. Nah dia yang disuruh jagain. Baru keluar dari? Dari tempat rehab. Suruh nemenin, jagain gitu. Oh dia. Malah kerja. Malah kerja dia. Malah kerja. Sekarang dia akhirnya kerja di GJLS bang. Udah nggak nemenin Fiko lagi. Udah nggak nemenin kita. Kenapa? Ya kerja bang dia. Dia kerja. Dia butuh duit bang. Dia ngabis ngambil motor. Ngabis ngambil motor dia. Kalau lo ngikutin gua. Asisten gua. Sini Nurul. 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 Nurul ini. Asalnya dari mana? Kalau bener gen. Lo ngikutin gua. Pasti lo tau gen. Masalah ditanya asal sih. Kita kan sering ngomong di video ya. Ini Nurul dari ini. Nurul dari ini. Kalau lo ngikutin. Kalau emang bener. Ada satu video. Nonton. Dari Jawa. Betul. Udah. Kotanya dong. Kotanya. Kotanya. Samarindan. 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 Sulawesi kali. Pati. Bukan. Ngawi. Jogja. Solo. Mau sambil baca petangga. Satu satu. Si Nurul ini dari Tuban. Ah Tuban maksud gua. Tuban Jawa Timur. Terima kasih. Bener kan. Gak ngikutin lu. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Berarti lu cuma asal ngomong ga? Ya maksudnya ngikutin yang garis besar aja. Kayak cerita sebelah gua kan tadi gua yang tau. Itu sama semua orang tau. Gua juga tau. Tapi gua yang ngomongin duluan. Balik Papan juga. Bang Radit kesono. Padahal gua nonton The Saltun itu. Radit Sultan banget. Bukan The Saltun. Tau banget. Tau banget. Kebalik bikin lah. Masalah kostum. Udah ga ada ringan itu. Udah bungkus ya? Udah bungkus juga programnya. Di Saltun. Di Saltun. Tapi Bang Radit. Ini kan kayaknya suci bakal ada lagi nih Bang. Mana ya? Kemungkinan atau engga acara-acara stand up. Menurut Bang Radit masih banyak ga stand up komedian di Indonesia nih yang bisa? Yang berpotensi. Berpotensi. Ini jujurnya gua lagi sering dateng open mic kan. Lagi ngeliat-liat temen-temen gitu kan. Gua rasa banyak banget kok yang bagus gitu. Masih ada Bang. Masih banyak. Lucu-lucu bro. Anak komunitas. Dia ga pernah ini Bang. Komunitas? Mana ada lu. Siapa komik Celeduk? Yang lucu. Siapa? Yang lucu. Ronald Jiung. Tau gua. Komik Tuban. Tuban. Nurul. Nurul bukan komik. Tuban gua juga ga tau ada open mic juga. Iya bang. Stand up inutuban lu ga tau. Iya ga tau Bang. Disingkat apa? TBN apa? Gua ga tau. Dan ditanyain komik juga. Engga. Kenapa? Lu nanya gitu apa? Lu berharap gua jawab. Iya masih banyak nih yang lucu-lucu. Terus produser suci nonton. Terus akhirnya lu ini lagi, maus lagi. Maksudnya apa? Kok sampe lu harus nanya soal si? Ya pengen nanya aja gitu perkembangan stand up gitu Bang. Kan ini stand up kan udah jalan dari tahun. Tahun ke 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 tahun. Salah mulu bang 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 Ya abis dia bilang Orang gue bilang aja mau stand Ada ga orang gigitin kodok Sejak kapan lu kan tau Kita sering banget bang Gak usul mukul tangan gua Kan simpel ga bang, gua mau stand up Lu stand up bang Stand up comedy Ga ada gigit kodok Kalo dorong gua tadi Ga dorong gua Kenapa dorong gua Kodok tadi gini Ga gua cuman ngomong biasa aja gitu Kenapa sampe dorong ini Bang Rade kesini lu udah perjuangan Lu sampe dorong-dorong bang Rade Sumpah ini kolokan banget ya Kayak gua ga ngapa ngapain Ya Allah Ya Allah Apa ya Allah Apa ya Allah Kayaknya dia udah Ini kenapa tolol banget sih Gitu ya dalam hati dia ya Ya Allah Ya Allah Saya inget sama orang-orang ini lagi gitu Ya Allah Sampe ya Allah Tapi gua mau nanya ini nih Mau nanya serius bang sama lu bang Bang pernah nanya juga kan Maksudnya kan bang Radit kan Timnya sekarang banyak gitu kan Dan ngelolanya itu kan pasti susah banget gitu Kayak kita aja beberapa udah ada yang mau resign lah Siapa yang mau resign Kok nunjuknya gini ada yang mau resign lah Ini dulu sempet Sempet mau resign tapi Sempet Kenapa nggak resign Soalnya kita beberapa kali ke kantor suka ada donat Donat resign Donat resign Kalau ada donat ada yang resign Makanan orang resign Ada donat Ya gitu ada beberapa juga gitu Apa karena kita ngepush kerjanya terlalu kecewa Apa salah milih karyawan Apa karena gaji kecil Ya kan nggak tau bang Radit ya Tiga tiklar Kenapa gua Gimana sih makanya Makanya nggak tau gajinya berapa Cara mengelola Cara memanage sebuah perusahaan gitu Supaya karyawan nyaman Gue bukan bisnismen yang baik ya Maksudnya gue nggak ngerti bisnis Tapi yang bisa gue lakuin Gue learning by doing aja Nah satu hal yang gue tangkap Dari kerja bareng temen-temen Di kantor gue adalah kita tuh harus selalu ngasih ruang mereka buat grow, buat tumbuh gitu loh. Jadi kalau mereka ngeliat bos-bosnya ini, mindset-nya adalah gimana nih anak di tempat ini tuh belajar yang baru, tumbuh lagi, ada puruti apanya lagi, kasih challenge yang baru, itu pasti mereka dengan sendirinya tau bahwa kantor ini menyediakan gua ruang buat tumbuh gitu loh. Buat gua sih yang paling penting itu, bahwa kita tau mereka harus lebih baik gitu. Nah berarti terserah lo tuh, lo cara ngasih tanggung jawabnya kayak gimana, apa ada budget khusus buat belajar, kalau gua kan ada ya. Jadi kalau mereka mau belajar apa aja, kantor bisa biayain. Kalau kita udah bilang gitu, kalau kalian pengen belajar apa nggak apa-apa, nanti kita biayain, itu ada 5 persennya. Tapi itu bagus, lo punya kelasannya kayak gitu bagus. Di Australia itu kan 500 juta untuk... Jangan yang sampai itu, Pak. Jangan yang sampai Australia. Yang kelas-kelas kayak, kan ada suka ada kelas-kelas yang... Yang emang diadakan gratis gitu, Bang. Yang kayak untuk... Engga, iya kan soalnya itu ada kursus baking buat bikin kue di... Nah nggak nyambung. Nggak nyambung. Ya gua apa tau kan? Ya nggak nyambung, Bang. Ya gua nggak ngerti. Ya mungkin baking. Ini anak sosmed gitu, Bang. Ini anak sosmed, mengerolak sosmed. Iya dia tuh. Lo harus tanya mereka dulu. Mereka tuh aspirasinya apa? Ini siapa nih? Febi. Febi. Jadi boah ini, lo... Febi? Udah dibenang Febi, boah ini. Dia bakal kesurupan, Bang. Aspirasi kamu apa, Febi? Kamu pengen jadi apa? Pengen jadi apa? Pengen jadi apa? Febi... Ke EYSMS? Social Media Specialist? Iya maksudnya tuh aspirasinya kesana. Kamu posisinya itu sekarang. Pengen... Kedepannya pengen lebih ngerti soal itu. Berapa channel yang mau kamu kelola, misalnya? Kalau buat channel, kamu mau di satu. Iya nantinya. Kedepannya aspirasi kamu ngelola apa? Perusahaan, 10 biji kah? Channelnya. Ini nih apa? Saya entertainment gitu. Nah, gua ada loongan nih. Jangan, Bang. Tolong, Bang. Kalau ini bener nih. Ini kerjanya tawarin. Ini loongan bagus. Kita mau kasih apa lagi? Kita gaji kecil tapi ketemu artis, Bang. Kita janjiinnya begitu, Bang. Kita janjiinnya begitu, Bang. Tume nyerapi, Bang. Hari ini, Bang. Mau ketemu Bang Ratio. Mau ketemu Bang Ratio. Ya maksudnya, lo harus ngebantu dia untuk punya skillset itu, kan? Kalau dia mau jadi social media specialist, berarti kan lo harus menyediakan skill-skill apa yang mendukung untuk aspirasinya dia, kan? Iya, Bang. Berarti kan nggak cuma masalah nge-post, kan? Katakanlah kamu kan tugasnya disuruh nge-post, ya? Disuruh apa segala macam. Tapi gimana cara dia ngelola datanya? Kayak ngeliat insight YouTube lo. Umur berapa yang nonton? Gimana kita tap-in ke umur ini? Apa yang kurang? Jadi keahlian menganalisa data, kan lo harus provide. Nah itu bisa lewat kursus, kek. Ngobrol sama social media specialist lain, kek. Risma udah mulai bosan. Bosen. Enggak bener, Bang. Lagi dengerin. Nonton yang Bang Panji dia juga pabur. Yang Bang Panji ya? Yang Bang Panji ya? Bahasa Inggris. Gitu-gitu. Inggris sepanjang. Gue sama aja, nggak tahu artinya. Gak kan muka orang gitu. Kenapa Panji ngomong bahasa Inggris di sini? New York. Latihan Bang. Dia pengen ngetes kita. Kira-kira bahasa Inggris kita tuh bagus nggak? Maksudnya bisa nggak? Sejauh apa? Karena katanya kalau di New York tuh bahasa Inggris nggak bagus pun bisa kesana. Lu juga pada bisa, dia bilang gitu. Oh gitu? Satu beat dong. Yang paling semangat gue. Satu beat, satu beat, satu beat. Nge-joke, satu beat. Bahasa Inggris yang bering sewa putah balik. Culerang! Gitu-gitu hip yang itu. Bentar nih, bahasa Inggris yang bering sewa apa? Bering sewa apa? Translate. Bahan bembu. Sew 1000. Ya udah itu. Terus bembu 1000. Telat! Gitu. Bang, nggak usah Bang. Yang ambil, kalau nggak ambil. Tak, tak, tak. Tadi aja Bang, perusahaan gitu Bang. Iya, iya, iya. Tapi kalau buat gue, ya itu caranya gitu. Dan kalau misalnya ada yang keluar, tanya juga kan kenapa. Turnover karyawan itu kan lo harus nanya kenapa dia keluar. Gue kemarin ada satu karyawan gue, creative manager gue, si Reza. Lo kenal ya Reza? Oh Reza. Si Reza itu kan keluar itu kalau nggak salah 2 bulan lalu atau 1 bulan yang lalu. Buka rental ya dia? Bukan. Itu si Tio ya? Hah? Eh siapa sih yang buka rental ada? Aduh, pegawai siapa Mas? Wee! Tio, siapa ya? Tio buka rental? Iya. Emang iya Tio buka rental? Rental PS? Bukan Tio? Siapa sih yang ada yang bukan Bang? Satpam gue! Bukan Bang. Ya Satpam gue bener, ya kan? Wah lu diem-diem. Iya iya. Angga bikin rental PS di kampung. Bisnis dia mau. Kok polo-poloan sama Satpam lu ya? Lu lama nggak ke rumah gue kan? Iya bang. Iya bukan Satpam. Satpam. Iya kan Satpam. Salah bener. Kenapa lu polo kena kesalah yang nggak patah. Iya aneh banget. Gen, lu kangen nggak sama Satpam gue? Iya kalaupun kangen. Nggak harus lu tahu gue ke rumahnya sih bang. Tio Agung. Siapa Tio Agung? Itu karyawannya siapa pak? Bukan karyawan lu ya? Bukan. Densu kali Densu. Wah diem-diem Raditir dekada 2. Oh ini bang? Tio Yoi? Tio enggak buka rental? Gak rental dia. Dia lagi mainan. Videographer. PS? Ular. Ular. Tio reptil. 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 Jadi ya. Trio. Misalnya kita banyak banget ini ya. Selecek-lecek gitu. Ini yang keluar. Manager itu keluar. Ya Reza kan keluar. Karena dia mau punya bisnis sendiri. Dia ada bisnis kuliner juga. Mau jadi konsultan juga. Ya nggak apa-apa gitu kan. Berarti kan. Kalau gue perspektif gue adalah. Ya berarti dia udah tumbuh dan udah ngerasa. Kalau gue tumbuh itu harus di tempat yang lain. Silahkan aja. Jadi sehingga proses penggantian dia pun. Gue ada yang baru lagi kan. Ketik manager gue. Jadi dia masih di kantor. Yang baru dateng. Diajarin sama dia. Dia ngerasa udah siap. Dia cabut. Yang ini ngelanjutin. Oh. Gitu. Karena kita punya trust gitu. Dan dia juga punya rasa bahwa. Gue nggak mau ninggalin ini. Kosong. Si Reza nya pun. Gitu. Jadi buat gue ya. Lo harus maintain pekerja lo. Dengan cara itu sih. Gitu. Aspirasinya apa. Bantu mereka mencapai itu. Raker-raker keluar kota gitu. Itu penting nggak sih bang? Kemarin kita ke. Mana kita ke. Ke Bali ya. Raker terakhir ke Bali. Terus. Terakhir ke Bali kita. Raker. Tapi pegawai masih enam. Waktu itu. Ya nggak apa-apa. Pas udah sebelas dua belas. Baling ke Bogor. Cari barteran hotel aja. Di BST. Tapi yang paling penting kan. Raker itu buat apa dulu. Iya bang. Kan buat KPI kan. Iya. Jadi target satu perusahaan. Lo harus punya satu nomor. Atau apa kayak itu. Tahun ini kita dapetin ini. Gitu. Apa. Tahun ini seratus juta view. Gitu. Misalnya. Ya pokoknya sesuatu yang. Lo tahu nih angka ini. Terus gimana cara kita nyampe angka ini. Nah itu Raker. Yang penting itunya dulu. Jangan lo udah ke Bali terus disana. Apa kita liburan aja gitu. Gitu bang. 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 Rakernya oke ya. Oke. Kita dikasih planning-plan-plan. Dikasih sama Mas Uncu juga. Diajarin sama Suncu. Jadi sebelum Raker. Siapa sih sebenernya. Mas Uncu tuh. Gitu. Bantu kita banget juga sih. Bang Radit. Bener. Kita tuh kan ngobrol. Dan katanya juga emang. Ngobrol karena dia ngobrol sama Bang Radit. Katanya Bang Radit yang. Minta. Ngarahin aja tuh. Iya. Karena kan dia bilang. GJLS tuh bagus ya. Mas Uncu gitu. Terus. Gua bilang. Ya mas. Tapi kayaknya basic. Korporasinya kurang nih. Gitu kan. 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 Dia meeting Bang. Gak ada kita meeting. Lu mau butuh apa? Tanya gue. Gua bukan siapa-siapa di perusahaan lu. Lu mau butuh apa? Tanya aja gitu. Gua bisa bantu. Apa mau masuk sekarang aja? Siapa? Mas Uncu? Engga. Emang gak surprise. Kita gak nyapin nih. Oh enggak ya? Tiba-tiba dia dateng. Gua kaget. Saya juga kaget kalau udah beneran dateng. Kita semua kaget. Eh kan gua gak tau. Ini gimana programnya gua gak ngerti geng. Gitu aja marah gua. Gitu kan. Kaget banget gitu kalau Mas Uncu beneran dateng. Ya kan gua gak tau. Ya udah maaf Bang. Ya gak apa-apa sih. Ya jangan sedih. Gua gak sedih geng. Makasih Bang. Iya. Gitu juga sih. Ampe nangis. Ampe nangis. Ampe nangis. Ampe nangis. Ampe nangis. Ya ya gitu sih. Bantuin Mas Uncu tuh. Dia tuh kayak ngasih tau. Cracker tuh isinya apaan aja. Kita begini, kita begini, begini gitu. Bener-bener dibantuin banget sih sama Mas Uncu. Ya ya. Tapi semua tuh start dari nol kan. Kitanya. Ya maksudnya lu kan gitu. Gua kan juga gitu. Gua kan bego banget soal bisnis juga. Gua gak ngerti apa-apa. Makanya tiap kali ada youtuber lain. Atau komik lain dateng ke gua nanya. Ya pasti gua jawab. Karena dulu itu pun gua juga nanya sama yang lain. Gitu. Jadi kan sama-sama lah. Kita sama-sama nol juga. Kita belajar sama-sama juga. Ya kedepan kan pasti lebih gede kan. Lu kan mau kan sekarang. Ruko kan ini cuma segini nih. Iya. Pasti lu punya harapan kan. Mau Bang. Pengen Bang. 3 tahun kemudian lu nambah satu ruangan. Iya. 4 tahun kemudian nambah satu ruangan. 5 tahun kemudian. Sumpit Bang tadi nyalin Ruko ini. Bukan nambah ruangan. Nambah lagi sekat lagi, sekat lagi. Ini kan bisa dibagi dua. Kayaknya salah nih. Benar. Ini bisa bagi dua nih. Berarti beda nih sama yang gua tangkep nih. Lu juga maksudnya bagi ruangan ini sekat. Iya kan berkembang nih. Sekat maksudnya itu. Tahun ini kan cuma satu ruangan. Iya kan. Tapi lu liat nih. Jarak kaki dia sama pintu kan bisa dikasih satu ruangan lagi. Kecil lah seginilah. Ini sekarang juga bisa. Sekat pakai kerdus aja bisa. Berarti gua yang salah ya. Gua pikir bisa seharinya 10 kalau nambah begitu dulu. Gua pikir lu yang salah poh. Nangkepnya yang Bang Radit bilang. Ternyata gua yang salah ya. Iya apalah. Oke oke oke. Sorry gua gak ngerti. Maaf. 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 Oke oke. Ya mungkin. Ngaruangan deh. Nah. Tahun ini berapa karyawan? Udah 12. 12. Oke. Tahun ini kan gua datang nih. Ya kan. Tahun depan karyawan lu. Udah nambah 3 lagi. Alhamdulillah. Finance kan. Di sini finance. Jadi pas kita syuting kan di sini. Ada orang ngitung. Ada orang nelpon. Katanya gak ada tempat lagi. Kan salah lagi gua. Yang bener aja. Sekarang udah ada bang ini di samping rumahnya. Kan duitnya banyak. Duitnya banyak. Jadi nambah finance 3. Satu HR di sini. Ya. Kita lagi ngobrol. Kan gak keliatan. Keliatan gak di kamera? Engga. 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 Tadi gua bilang. Kalau dipisah gak mau nambah ruang. Terus gua bilang. Oke. Karyawannya nambah. Jadi lu tuh. Maunya apa gitu. Kita lagi syuting. Maksudnya bang. Kalau nambah ruangan. Ini nambah yang lebih luas. Iya. Tapi kan. Rukonya udah segini. Gimana cara nambah luasnya. Kan bisa. Misalnya lagi ngedit nih. Lu pangku. Iya pangku. Tapi gak ada peluka. Lu pangku. Kayak. Freestyle motor ya. Oke. Bang Radit. Terima kasih banyak. Mana hantunya? Katanya di belakang. Hantor ini tapi horror. Masukin aja ya. Masukin aja ya. Iya sih emang serem. Soalnya Bang Radit tuh konten horrornya paling naik. Nanti tinggal kita kasih judul. Bang Radit kaget. Bang Radit kaget cerita horror di GJLS gitu. Kan beneran kaget kan lu bang? Bener bener. Di Tanggrang itu. Gua pernah nih sekali. Beneran nih. Gua belum cerita udah disuuzon anjir. Gak ngamut gua. Gak ngamut. Gua tuh gampang. Sekarang tuh agak gampang gak percaya sama orang soalnya bang. Maksudnya gimana? Dia kayak sama Rispo. Rispo nih tadi abis syuting sama gua. Dia bilang mau ngasih soal cerita. Soal cerita. Matematika soal cerita. Cuman gak ada matematikanya ternyata bang. Coba lu contohin. Soal cerita. Kan dulu di SD SMP kan ada soal yang kita jalan ke rumah ini menempuh waktu sekian berapa gitu. Terus gua ceritanya belum selesai dia gak sabaran. Gimana ceritanya? Coba lu ceritain. Jadi, nih gua Sinta ingin pergi ke rumah Budi di Bogor. Jarak dari rumah Sinta ke rumah Budi 300 km. Bagus nih. Bagus. Sebelum berangkat ke rumah Budi, Sinta mau pergi ke minimarket. Oke, minimarket ya. Apa nih? Alfamart atau Indomart nih? Alphamidi. Gak ada. Gak ada. Gak mau amat yang ada nih. Dua pilihan ini. Biar kalo nyebut breng sebut semua. Alphamidi ya? Alphamidi. Beli tuh kayak Ciki yang asin 3. Ciki rasa asin 3. Ciki manis 2. Sama coklat 4. Ada jarak jenis snack. Gimana caranya? Terus, terus. Ternyata. Gua tuh lagi ngitung. Gua tuh lagi ngitung. Gimana caranya? Siapa dulu mas? Apa yang dikongin? Iya. Kalau yang orang bitur mah paham. Orang mau cukup. Orang mau cukup. Yang dihitung sih. Yang diganggu dulu. Ciki 4. Yang asin 2. Yang manis 2. Iya. Yang coklat 1. Coklat 1. Coklat 1. Beberapa minuman? Beberapa minuman? Apa? Apel. Enggak. Dia lebih nanas. Sempat ke toilet dulu enggak? Enggak. Jangan digangguin. Gua juga kan lagi harus fokus. Nah. Setelah beli tuh dia bayar ke kasir kan. Namanya? Nama kasir? Nama kasirnya si Fitri. Fitri. Disininya kan ada. Maaf ya. Maaf ya. Sorry. Sorry banget nih. Gua SMA itu gua les banget. Iya bang. Belajar gua. Gua belajar. Iya. Sampai dulu kalau selesai ke orang cerita. Disininya namanya Fitri. Fitri. Tapi aslinya? Aslinya saya enggak tahu bang itu. Tapi ini Fitri kan? Ininya Fitri. Pas temennya manggil? Fitri. I-nya 2. Yang belakang apa yang depan? Fitri atau Fitri I? Yang sebelum depan. I Fitri. Berarti I Fitri. I Fitri. I Fitri. I Fitri. Namanya I Fitri. I Fitri. I Fitri. I Fitri. I Fitri. Kok bawa-bawa agama sih kan? Tuh. Tadi ngasih soal di foto-foto itu. I Fitri. Enggak ini soal bang. Masa sih? Enggak nih. Ini soal cerita matematika tapi ada horornya juga kan? Enggak. Gak tar lu. Bayar. Pas bayar totalnya 170 ribu. Oke. Terus dia pulang. Rupiah nih. Sorry. Gak jadi kurma Sinta. Dia kan beli dulu nih pulang. Yang pamit sama bapaknya. Yang dia beli. Gen. Yang dia beli tuh banyak. Iya bener. Gak mikir gak sih? Ada nanas. Ada empat minuman. Enam minuman. Minuman enam. Empat makan ringan. Yang dua asin. Dua asin. Iya. Itu gua apal. Fitri I nya dua. Fitri I nya dua. Tapi di depan F. Jadi I Fitri. I Fitri. Kok jadi I Fitri? Iya kan I nya dua yang sepindah. Oh iya. Kalau I Fitri I nya tiga. Gak ngerti lu. 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 Dia pulang dulu nih. Sebelum berangkat ke rumah Budi di Bogor pulang. Lewat pintu atau jendela? Lewat pintu. Lewat pintu. Pintu. Kan dia bilang sama bapaknya kan. Pak. Saya mau pergi ke rumah Budi nih. Di Bogor. Gitu. Jangan deh nak. Tidak gelap. Tidak. Ini langit juga jadi gelap. Tapi ini kan udah beli Ciki. Berapa? Asin dua pak. Manus dua. Sama minuman F. Fitri I nya dua di depan. Fitri. Nanas. Nanas. Nanas gagal dikebawa. Oh oke. Asik tinggalan. Bener gak? Ya. Bener. Ya. Bener. Soal matematika tuh. Gak sedetail. Gak ada horrornya nih. Gak ada cerita. Gak ada cerita. Yang namanya berinovasi. Bener. Ada hubungan sama padi. Ada pilihan sama padi. Tapi dia ngotot. Akhirnya. Aku udah gede. Kata. Biarin aku pergi. Ini cerita doang. Ini cerita aja. Ya Allah. Ini aku lagi dengerin. Aku udah bisa tentuin jalanku sendiri. Gak usah dilarang-larang. Kalau hanya untuk rumah Budi. Rebel nih. Rebel. Oke. Ya udah pergi aja nak. Jangan lupa isi bensin 10 ribu. Oh oke. 10 ribu nih. Hitung lagi. Terus dia ngapain? Berangkat. Berangkat. Berangkat nih ke Bogor kan? Berangkat ke Bogor. 300 kilo. Bensin 10 ribu. Berangkat nih. Berangkat nih. Bensin jalan set. Jarak kan 350 kilometer. Kok nambah 50? Gak. Tadi kan ngomongin 300. Oh iya. Dari mana? Gimana sih? Eh gua serius loh ini. Dari Alphamidi kali 300. Dari Alphamidi kali 300. Ini yang penting di angka-angkanya. Enggak. Dagi soal cerita matematika. Enggak ada detail Fitri I-nya 2. Gitu. Tersedalan kan. Ntar dulu lanjut dia. Enggak mau diprotes. Hujan, hujan. Bensin habis. Dia kenapa tremor? Enggak. Ini kedinginan. Oke. Karena hujan rintik-rintik. Dia lebat. Bensin habis. Yang tadi dia 10 ribu itu dapat sekitar 3 liter. Oke. Jarak tempuh baru 200 kilometer. Bensin udah habis. 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 Dia pulang lagi tuh. Ke rumahnya lagi? Iya. Kenapa? Habis. Bensin kurang pak. 10 ribu. Dia bilang bapaknya pak. Kalau bensin 10 ribu kurang. Bener dah. Gua setau gua ya. Dulu gua cerita matematika. Enggak ada dialog. Bener dah. Dia tanya ya. Cerita matematika enggak ada dialog. Setau gua ya. Selama gua sekolah ya. Paling kayak Budi pergi kesini gitu. Budi membeli ini. Beli ini. Inovasi. Satuan itu. Jelas. Mau uang. Mau jarak. Mau jenis makanan. Ini kan mati-mati ke horor. Ya horornya dimana? Pas balik. Panjang banget. Ini kurang. Kurang 10 ribu katanya. Horor nih. Ternyata. Bapak lu hati bisa lewat. Oh udah selesai. Oh udah selesai. Oh udah selesai. Oh udah selesai. Oh ya ya. Pertanyaannya. Berapakah jarak dari rumah. Pertanyaannya. Berapakah jarak dari rumah. Siapa bapak dia sebenarnya. Ya bukan matematika. Buat apa hitung-hitungan tadi. Siapa bapak dia sebenarnya. Dan berapa. Oh berapa. Bapak aja satu. Jawabannya satu. Jawabannya satu. Terima kasih Bang Radi. Ya sama-sama. Sama-sama. Wah gila ya. Gua merasa waktu gua tuh. Gua manfaatkan banget gitu. Hari ini. Ngesel gak bang? Ngesel. Manfaat banget gitu waktu gua. Hari ini ada kesempatan ngobrol sama Bang Radi. Cerita kayak begitu. Si Budi sama Sinta. Iya iya iya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya Bang ya. Sukses semuanya ya. Terima kasih banyak ya Bang. Terima kasih banyak ya Bang. Terima kasih. Amin. Sampai ketemu lagi di GJ Radio. Ready to go? Sinta!